walaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya mau tanyakan Pak Ustaz di rumah pernah ada ibu yang sakit terus ada yang bawa orang ke rumah kata dia mengaku Ustaz tapi dia menanam buhul di empat penjuru rumah yang dia tanam telur bambu kuning terus dia taburi kopi sekeliling rumah saya mau pertanyakan Pak Ustaz kan pada saat itu kita belum tahu terus yang saya mau tanyakan sekarang bagaimana caranya menghilangkan itu buhul bagaimana sekarang kita tidak percaya iya betul masya Allah pertanyaan yang bagus sekali ini beliau karena dulu belum tahu itulah sekarang Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah karena sekarang dakwa itu ada di mana-mana di Youtube kita buka ada dakwa di Facebook kita buka ada dakwa bahkan ke pasar Alhamdulillah sekarang ada dakwa kami ke pasar ini karena kalau kita tunggu orang-orang masuk ke masjid lama biasa tak dua kali ini setahun ya idul fitri dan idul adha ada juga hari Jumat fi itu pun maafi sholat ya sebelum sholat masih khutbah di luar jadi kita berinisiatif datang ke pasar mudah-mudahan para pengunjung pasar bisa mendengarkan dakwa Tauhid ya dakwanya para nabi dan rasul ya termasuk pembahasan ini ya yaitu kata beliau ada dulu sakit keluarga beliau kemudian ada orang dipanggil katanya ustad iya jadi mereknya ustad iya kemudian dia menanam bol di empat penjuru rumah ada mie bambu kuningnya ada mie telurnya ada mie kopinya iya mungkin kurang gula dan gelas iya jadi betul ibu sudah sadari bahwa itu adalah salah satu bentuk kesyirikan kenapa tidak ada hubungan sebab akibat disitu iya bukan seperti itu cara mengusir jin cara mengusir jin itu cara mengusir syaitan dari rumah kata nabi s.a.w. inna syaitan yang firru minal bayt alladhi tukru fihi suratul bakara sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah kalau dibacakan suratul bakara di dalamnya jadi kalau mungkin di rumah kayak ada gangguan-gangguan terasa gitu banyak gangguan-gangguan iya di rumah perbanyak baca surat al-bakara di rumah kemudian apalagi perbanyak sholat-sholat sunnah di dalamnya itu baca-baca ukuran yang lainnya iya jauhkan segala media-media yang disenangi oleh jin di dalam rumah seperti apa patung iya foto makhluk bernyawa kemudian apa saja yang mengundang apa jin-jin masuk ke dalam rumah itu dibuang jauh-jauh iya karena rasulullah s.a.w. bersabda innal mala'i kata sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk dan ada anjing iya itu di di jauhi media-media tersebut iya jadi bukan dengan cara seperti tadi dengan memasak buhul justru itu mengandung jin apa? mengundang iya mengundang jin lalu bagaimana cara bertobatnya yang pertama kita menyesal kita bertobat kepada Allah s.w.t yang mencabut diri darinya bertekad untuk tidak mengulanginya dan kalau buhulnya masih ada maka kita buang saja bismillah tawakkau kepada Allah iya tidak boleh takut-takut karena itu hanya telur iya banyaknya telur disini kayaknya dijual tidak ada bedanya dengan telur itu iya tidak ada bedanya dengan telur tersebut baca bismillah saja kemudian dibuang iya semoga Allah s.w.t melindungi kita dari segera bentuk kesyirikan terima kasih dua hadiah atau tiga terima kasih tiga hadiah wah semakin seru mashaAllah terima kasih dua hadiah